Hai Assalamualaikum sebatas kalian materi kali ini kita akan bicara bahasa bahaya instalasi listrik tanpa grounding seperti yang ada di gambar ini sini adalah posisi stop kontak dimana titik ini adalah titik groundingnya kalau kita menggunakan instalasi yang benar dengan disini adalah suatu ya suatu titik atau koneksi dari instalasi grounding suatu peralatan sedangkan gambar ini adalah gambar batang grounding yang ditanam dalam tanah sekarang kita perhatikan ya instalasi tanpa grounding seperti apa ya seperti wiring instalasi di sini dari kawai meter menuju ke MCB box atau MCB grupnya dan menuju ke stop kontak disini tidak ada kabel groundingnya ini adalah contoh instalasi tanpa grounding sekarang kalau kita lihat ya bahaya dari instalasi tanpa grounding misalkan kita menggunakan setrika listrik ya kita gunakan untuk menyetrika disini kan kabel kabel listrik itu kan ada tiga terminal ya satunya itu untuk grounding satu fase dan netral kalau yang digunakan adalah hanya kabel fase dan netral groundingnya tidak dihubungkan karena di stop kontaknya tidak ada grounding artinya misalkan ya kita menyetrika terus ada kerusakan misalkan di kabel fasenya ini ada kebocoran isolasi atau isolasinya terbakar atau aus atau sobek sehingga dia akan menempel ke bodi sehingga bodi tersebut akan bertegangan tentu saja itu akan membahayakan bagi si yang melakukan si penyetrika itu sendiri kalau menyentuh logam bodi ini dia akan kesetrum itu bahayanya kalau kalau ada groundingnya otomatis bodi tadi itu yang bertegangan itu tegangannya akan dibuang ke grounding sehingga tegangannya tidak sebesar seperti tegangan fase dia akan terbuang ke masa ke groundingnya ya dan itu untuk mengurangi resiko kestrum tadi salah satu contoh lagi bahaya dari suatu instalasi rumah tanpa grounding misalkan ya di sini adalah contoh dari rangka rangka atap rangka atap ya rangka atap aja di sini misalkan ada pekerjaan pekerjaan melakukan perbaikan atau apa di rangka atap ini tidak dipasang grounding jadi kemudian ada instalasi yang rusak kabel yang aus atau kabel yang sobek kemudian menyentuh ke rangka atap ini tentu saja akan membahayakan bagi orang-orang yang berada di sini bisa kesetrum rangka atap ini dan hal ini banyak sekali kejadiannya sehingga membahayakan bagi misalkan tukang-tukang bangunan yang sedang melakukan pekerjaan di daerah sini dan dia kesetrum karena kerusakan kabel instalasinya tadi sehingga rangka atapnya menyetrum untuk mencegah itu tentu saja akan menyebabkan kabel saja dibuatlah grounding ya ini adalah instalasi dengan grounding jadi stop kontak tadi kita hubungkan dengan kabel grounding kemudian ditanahkan ini adalah yang ada di panel pok ya ini untuk connection groundingnya ini adalah untuk connection batang connection untuk terminal connection untuk netralnya ya ini adalah kelengkapan untuk grounding sekarang kita kembali ke gangguan yang terjadi pada instalasi listrik ya instalasi listrik itu terjadi kelebihan beban karena terlalu banyak peralatan ini istilahnya overload misalkan rumah kita dengan daya 1300 300 VK atau siri 300 volt kemudian di total peralatan itu melebih dari siri 300 ini namanya overload yang berikutnya ada short circuit terjadi lonjakan aerolistrik karena konselet atau hubung singkat hubung singkat itu bisa terjadi dari tersentuhnya tersentuhnya kabel fase dengan netral ya secara langsung atau kabel fase dengan budi peralatan ya dan sebagainya kebocoran listrik tersentuhnya sumber listrik ke objek peralatan atau beda lain seperti ya seperti tadi setrika listrik ya tersentuh fase sehingga kabelnya kabel yang terlalu pas atau rusak atau lembab sehingga menyentuh ke rangka atap yang terbuat dari bahan konduktor itu sehingga terjadi kebocoran listrik nah sekarang sebagai pengamannya itu digunakan MCB ini adalah pengaman pertama yang harus ada di instalasi rumah ya MCB adalah pengaman yang berfungsi sebagai pemutus arus lebih di saat terjadi overload atau sebagai pengaman hubung singkat cara kerjanya bila ada arus yang melebihi kapasitas MCB komponen biometal memanas dan memutuskan rangkaian kontak cuma disini sifat dari MCB adalah tidak dapat melindungi keselamatan manusia saat terkena sengatan listrik ya tidak bisa melakukan perlindungan MCB tidak mampu mendeteksi arus bocor yang rendah ya kecuali kalau ada short circuit hubung singkat MCB hanya mampu bekerja bila arus melebihi ampere MCB tersebut ya ini sifat-sifat dari MCB nah sekarang untuk perlindungan yang lebih kita gunakan ELCP sebagai pelindung sengatan listrik sifat dari ELCP alat pengaman yang berfungsi sebagai pendeteksi arus bocor pada instalasi listrik cara kerjanya dalam kondisi normal arus yang mengalir pada pengantar fase dan netral itu seimbang jadi arus fase dan arus netral itu nilainya sama ya yang malah 2 ampere arus fase 2 ampere netralnya juga 2 ampere bila seseorang tersengat arus listrik atau ada pengantar fase yang terhubung ke ground akan ada arus tambahan yang mengalir ke tanah sehingga terjadi ketidakseimbangan nah ketidakseimbangan arus ini menyebabkan relay bekerja dan ELCP memutus rangkaian seperti itu cara kerja dari ELCP sekarang sensitivitasnya ya biasanya 30 ampere ya yang umumnya ini adalah angka batas aman manusia menahan sengatan listrik misalnya 30 ampere ini adalah contoh dari ELCP ELCP itu namanya adalah RCCB ini ELCP 1 pas kalau yang ketengah ini ELCP 3 pas sebandingkan dengan yang MCB ya bentuknya mirip-mirip ya seperti ini ELCP ELCP dan MCB ELCP atau IRCCB residual current circuit breaker kalau IRCP earth liquid circuit breaker sekarang 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 ini kita lakukan instalasi rumah yang dilengkapi dengan ELCP ELCP nah ini adalah posisi ELCP dipasang sebelum MCB seperti ini ya jadi arus masuk dari atas kemudian keluar dari bawah kemudian masuk ke MCB baru kemenuju ke instalasi ya jadi semua instalasi rumah ini akan terlindungi oleh ELCP di sini ya seperti itu instalasinya nah sekarang ini adalah variasi pemasangan dari ELCP MCB dan RCBU kalau RCBU itu gabungan dari ELCP dan MCB di sini posisi nomor 4 ini adalah posisi RCBU dia melindungi stop kontak di sini sedangkan yang nomor 5 ini adalah ELCP ini untuk melindungi instalasi yang di nomor 6 yaitu MCB dan nomor 7 termasuk instalasi yang di bawahnya MCB kedua MCB ini mereka semua dilindungi oleh ELCP ini yang nomor 5 adalah ELCP melindungi nomor 6, 7, 10, 11 dan semua instalasinya sekarang ini beban yang tidak dilindungi ELCP nomor 8 ini tidak ada gambarnya ini sekarang nomor 10 dan 11 beban yang dilindungi ELCP 10 dan 11 yang dilindungi oleh ini yang nomor 5 melindungi instalasi yang ada di nomor 10 dan 11 yang berikutnya adalah variasi pemasangan untuk proteksi yang lain ini ditambahkan Surge Arrester Surge Arrester ini beda lagi fungsinya kalau ingin tahu lebih detail Surge Arrester bisa melihat ke video yang lain di channel ini saya tidak akan menjelaskan lagi Surge Arrester itu apa ini adalah beberapa cara pemasangan untuk pemakaian instalasi di rumah modul Surge Arrester LCB, MCB, RCBU dan sebagainya ini adalah variasi pemasangannya bisa menggunakan referensi seperti ini ya demikian rekan-rekan sekalian urean singkat mengenai bahaya suatu instalasi lesek rumah tanpa grounding jadi jangan sampai rumah kita itu tidak ada groundingnya berbahaya sekali terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih